Pemirsa tiga spesialis pencurian modus pecah kaca yang mengincar nasabah bank di Jambi di Bekuk, tim Resmob di Treskrim, Mumpolda, Jambi. Mereka beraksi di lima TKP di Jambi mengincar nasabah bank yang mengambil uang dengan nominal besar. Ketiga pelaku itu ialah Harun, 53 tahun, Fuad, 48 tahun, dan Edy Junaidi, 30 tahun, yang merupakan warga Sumatera Selatan dan mereka sengaja datang ke Jambi untuk melakukan pencurian. Pelaku ditangkap di salah satu kos di kawasan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur pada Rabu 25 Januari 2023 lalu. Pada penangkapan itu, tiga pelaku berusaha melakukan perlawanan sehingga dilumpuhkan dengan timah panas, sehingga satu pelaku Edy Junaidi tidak dihadirkan polisi karena harus dirawat di rumah sakit setelah dilumpuhkan. Direktur Eskrim, Mumpolda, Jambi, Kompenspol, Andri, mengatakan, komplotan pencuri itu selalu beraksi dengan cara memecahkan kaca mobil milik korbannya. Korbannya rata-rata merupakan nasabah bank yang baru saja mengambil uang tunai di bank. Mereka membagi tugas, ada yang menggambar TKP dan ada yang menjadi eksekutor. Berdasarkan analisis polisi, komplotan pencuri itu beraksi di Moro Jambi, Tanjap Barat, dan Tanjap Timur. Kerugian korban komplotan pencerian ini pun beragam, mulai dari 75 juta hingga 325 juta rupiah. Moro Jambi, kemudian Tanjung Jambu Barat, dan juga Tanjung Jambu Timur. Ada 3 wilayah yang pelakunya ini sudah beroperasional. Alhamdulillah, tim Resmo dari Teritorat, dan bersama dengan Kekaketan Oksanal dari Kores Moro Jambi, Dengan mengidentifikasi TKP di 3 wilayah tersebut, jumlah LP-nya ada 5. Dari tahun lalu, tahun 2022, yang pertama tanggal 4 Januari, kemudian September, kemudian di tahun ini, telah mengamankan 3 orang pelaku. Dan terhadap pelaku, kami lakukan penegakan hukum secara tegas. Dan tindakan secara tegas serta terukur. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP, dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Dimas, Jek TV, Melaporkan.